Komisi KPU Jawa Barat menggelar rapat pleno rekapitulasi surat suara pemilihan presiden dan legislatif di Jalan Garut, Kota Bandung. Di hari pertama ini rencananya akan dilakukan penghitung dengan secara manual dari enam kopaten dan kota. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat selasa siang mulai menggelar rapat pleno rekapitulasi surat suara pemilihan presiden dan legislatif di Aula KPU Jabar, kawasan Jalan Garut, Kota Bandung. Rapat pleno sendiri dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu rekapitulasi juga dihadiri oleh saksi dari perwakilan masing-masing partai. Hingga pukul 12 siang Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat masih menghitung satu kota kabupaten dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Daerah tersebut yakni Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil penghitungan suara oleh KPU Jawa Barat, bagi Kabupaten Tasikmalaya, belum bisa ditetapkan lantaran mengalami masalah selisih antara angka daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB. Selisih pemilih saja, ada yang tadi ditemukan daftar pemilih tambahan, di dokumen diketahui ada jumlahnya 876 misalnya, laki-laki ini ternyata pasti, di dokumen 877, ternyata disampaikan 876, ternyata ada selisih satu. Selisih satu ini kenapa? Itu yang harus kita perbaiki dan dijelaskan. Rencananya hari ini KPU di Jawa Barat akan menghitung enam kota kabupaten. Sementara itu di luar gedung KPU Jawa Barat, ratusan aparat kepolisian disiagakan untuk mengamankan proses rekapitulasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV